Al-Fatihah Apalagi sudah berani Mencelah syariat Rasulullah Apalagi sudah berani Mencemoh agama Allah Belakangan banyak orang-orang Belakangan banyak orang-orang Yang sudah hilang Rasu takutnya kepada Allah Ngomong sekendak Dia sudah ada Ada lagi dalam dirinya Rasu bahwa diri diperhatikan oleh Allah Dia sudah ada lagi Rasu takutnya kepada Allah Aman ngomong sekendak Aman langsung membuat semua hal Sampai akhirnya ngomong Lepas kontrol Apa yang diucapkan Islam ini agama pendatang Islam ini adalah agama yang Arogan, yang tidak ketik toleransi Berpikir Saudaraku Coba kita buka hati Sekarang kita Panjangkan, kita luaskan Pola pikir itu Terlalu berani Terlalu lancar Tak punya adab Tak punya rasa takut Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sampai berani Mengatakan Islam itu agama yang Arogan Agama yang tidak ada toleransi Berpikir Kalau itu kucuk dunia ini dari mana Kalau bukan kasih sayang Allah Coba jawab Bumi ini punya siapa Jawab Bumi punya siapa Bumi punya Allah Yang nyadi ke kita di dunia ini siapa Allah Islam agama dari mana Dari Allah Dari Allah Kalau etnis tertentu Barangkali pendatang di negeri ini Tapi Islam Jangan dikatakan agama pendatang Karena kau dilahnat oleh Allah Kau bakal mati Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Jangan berani Mulut kita lancar Ngomong-mulut itu Berani kita ngatakan Islam itu agama yang tidak ada toleransi Coba sekarang Bumi ini siapa Yang punya Allah Yang nyadi ke siapa Allah Islam agama siapa Agama Allah Yang nyadi ke syariat Islam adalah Allah Wasilahnya yang menyampaikan syariat Islam adalah Maklum yang Allah cintai Itulah Rasulullah Rasulullah Dia mengatakan bahwa Islam itu tidak kaki toleransi Ngapak mengharamkan wanita Pakai kebayang terbuka aurat Sekarang pertanyaannya Yang ngongkong nutup aurat itu siapa Allah Jadi jangan ngomong Islam dah punya toleransi Nahuwilillah Aturan Allah itu bukan untuk nyusah Tapi aturan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mawak itu supaya senang di dunia Menjadi senang di akhir Al-Islam Hadidun ladhija abihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Di sa'adatil basya Pima al-shihib wa ma'adhi Itulah Islam Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Untuk mengatur kehidupan manusia Agar mereka senang di dunia Sampai senang dalam kehidupan akhir Masih berani kita nak ngomongkan Islam agama pendatang Kalau Allah nak nurun ke dimana Baik itu Allah bumi punya Bumi punya Allah Kau yang pendatang di bumi Allah Dakatil kau diadolkan oleh Allah Lemah kau dikuatkan oleh Allah Apa kekuatanmu hidup di bumi Allah itu Segala ni'mat Allah yang Allah hamparkan di dunia ini Kau ni'mati Maka syariat Allah kau cuman Malu dah kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala Ini manusia sudah dah nukhut lagi kepada Allah Berani lancar kurang aja Berken Allah subhanahu wa ta'ala Na'ulun Tapi dia aman-aman besok Biar gelap Kalau dia merasa Dia merasa aman Allah sudah katakan Iza'an mananipin dunia Akhutubu ya'umal kiamat Apa kata Allah Kalau dia merasa aman dengan aku di dunia Aku jadikan dia takut hari kiamat Takut itu tidak akan ada lagi pelindung buat dia Nah inilah hikmahnya tadi Adalah sohuk tadi Jadi pelindung dari kita Untuk berbuat masyid Pencegah dari kita Yang melindungi dunia kita Agar tidak terjuruhus dalam perbuatan Masih Masih Apalagi kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Jadi ada Contoh yang ditunjukkan Nabi Itu buat kita khau Tentu pasti ada hikmahnya buat kita sekarang Yang kedua Apa hikmahnya khau kita Adalah sohuk tadi Supaya kita ini Sampai ada anggapan Inilah fungsinya khau Inilah fungsinya rasa Rasu tak Sebab Hawa nafsu ini Siasat itu yang paling halus Dia menjadikan kita selalu berusaha Untuk menjadi yang baik Merasa baik Akhirnya kita tertipu Karena diri sudah merasa baik Karena diri sudah merasa berusaha Inilah siasat Hawa nafsu yang paling halus Jadi jangan dikira manusia punya siasat Hawa nafsu lebih hebat lagi Muslihat Hawa nafsu lebih hebat lagi Siasat Menjadikan manusia merasa dirinya berusaha Maka mesti ada maksud aku Ya Allah Jangan dihadir ke Ya Allah Dalam hatiku rasa bahwa aku sudah lebih baik Aku sudah lebih bersih Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan Jangan kamu mengatakan diri kamu paling bersih Allah Nabi mengetahui Siapa orang yang paling bertak Yang paling bertak Alhamdulillah Memang Kita takdir sama bertakdir Mulut sama macabat Rukuh badan sama rukuh Iktidar sama lurus Sujud kita sama rendah Tapi Jangan kamu katakan diri kamu lebih bersih Jangan kamu katakan diri kamu lebih suci Sebab perkara Hawa dalam hati Walaupun sama sujud Itu berbeda-beda Sujud sama sujud Sama sujud Tapi ada yang sujud cuma jasadnya hatinya tidak sujud Ada yang memang sujud jasadnya dan hatinya juga sujud kepada Allah Mulai dari bertakdir Allahu Akbar Ya Allah Memang benar kau maha besar Ya Allah Dan ajak dawe ke ibadah ini kalau tidak Kanun ya pertolongan Takut kita Jangan sampai ada pengakuan Kekuatan kita Kekuatan kita Ilmu kita Upaya kita untuk berbuat Untuk berbuat Untuk berbuat Wahu alam Wabibadik tako Kata Allah Dia yang lebih mengetahui siapa orang paling bertak Paling bertak Warna kulit Boleh beda Warna rambut juga boleh Tidak sah Tidak sah Begitu juga dengan manto, alis, kupik, dan teriwa gitu Dan hidup kita Semua boleh berbeda Tapi ukuran takwa Meskipun sama sujud dan sama ruku Tidak berbeda Aku menghabis sholat Tidak sah Kemana sujudnya Memasuk wujud Tidak ada rasaka Tidak ada rasaka Kepada Allah Jadi ini hikmah Uang yang punya rasaka Rasaka Jadi pelindung dirinya Untuk tidak terjelumus Dalam perbuatan masyarakat Kedua Jadi pencegah dia untuk jatuh Di dalam hujung Hujung dia kan berlaku hati Mulut sama bubacau Tapi hati ada yang sehat Ada yang sakit Akhirnya jadilah um Jadilah um Nah Itu khouk Yang kedua ada rojak Khouk dengan rojak ini dapat dipisah Ada khouk dan ada haram Kalau ditanya rojak itu Rojak itu artinya berharap Rojak itu artinya berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa hikmah rojak ini Apa hikmah itu rojak Berharap Kata Imam Ghazali Orang yang dalam hatinya ada rojak Orang yang dalam hatinya ada rasu haram Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bakal rasu haram ini Akan menjadi penyemangat dia untuk berbuat to'an Walaupun badannya capek Walaupun jasadnya payah Walaupun waktunya habis Untuk berbuat to'an Tapi karena ada rojak Karena ada rasu haram Rasu haram inilah yang menjadi penyemangat dia Untuk berbuat ibadah Untuk berbuat to'an Sekarang Kita tamsil ke urusan dunia Urusan dunia Kamu megawi Jam teng pagi Kamu sudah betul dari rumah Sudah betul Balik ke rumah Sampai jam teng sore itu Capek badan Bahkan kadang-kadang Untuk berinteraksi Dengan orang-orang yang kita senangi Menjadi terputus Karena kita apa kan Capek Capek ya Waktu temu Temu Jogok Dari capeknya kamu Ada rasu haram kamu Dari gawe yang sudah kamu lakukan Ada rasu haram Apa ini apa Jawabku Kenapa dia mengadal Jom Harapan kita apa Dengan sebab kita bergawi Mencapai ke badan Pergi Kadang-kadang sebelum Tepit-tepit Mata hari Balik setelah tenggelam Mata hari Mata hari Lelah Ketika kita balik Lesung bukan main Kadang-kadang Mingguh nasiangan Lagi bercanda semangat Kan lelah Kan lelah Tidak semangat Tidak semangat Rupanya Kawan Lelah makan dulu Wah Biar Atas Tidak semangat Jangan tegang Kita capai pegawai Coba yang kita harapkan Dari situ apa Ganjian Atau timbal Apa Apa Ketika Allah Kita tidak boleh Kok itu lebih utama Berharap kepada Kepada Allah Kalau kita bergawi Harap Panyakan upacar Kita gajik Gajik Sungkur-sungkur Dapat bonus Iya kan Semakin rajin Kita bergawi Atasan kita Semakin Senang Harap-harap Nah inilah Masa harap Berharap Kita semangat Bergawi Kita rajin Bergawi Kita disiplin Bergawi Harap Bukan cuma gajik Sungkur-sungkur Dapat bonus Dapat bonus Nah dengan Allah Nah itu juga Harap Kepada Allah Ini Mengalahkan Di atas Harap Kepada yang lain Kita Berbuat Torah Berbuat Ibadah Hadir Di majlis Menanudun Kenyum Ya di hujan Gerim Sedingi Lemahlah Nari Selimut Tidur Ya dah Habis Subuh Benar Iya kan Dengan ilmu Baca Nyempurno Keti Ibadah Harap-harap Kaki Melangkah Kemajulis Kalau Dapat Bahan Nah inilah Harapan Kita Yang dipenambah Amal Kebaikan Maka itu Ronja Harap Kepada Allah Itu Jadi Penyemangat Untuk Berbuat Jadi Penyemangat Untuk Beramal Kenapa Ada Rasul Harap Kepada Allah Subhanahu Kalau Megawir Capai Urusan Dunia Kita Berharap Gaji Dan Bonus Apalagi Megawir Terus Terus Barang Siapa Yang Berharap Terus Terus Bukan Telah Berharap Tapi Berharap Sekarang Besok Dan Seterusnya Sampai Matas Waktu Yang Tidak Bisa Dihingga Terus Barang Siapa Yang Berharap Perjumpaan Dengan Tuhan Rojak Harap Aku Kata Allah Allah Menggandengkan Kata Rojak Berharap Dengan Amal So Maksud Orang Yang Dalam Hatinya Ada Rasul Rojak Rasul Harap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akan Bagi Penyemahan Untuk Beribadah Untuk Berharap So Yang Kedua Kata Imam Ghazali Kenapa Allah Mengajurkan Kita Rojak Kenapa Allah Mengajurkan Kita Untuk Berharap Selalu Dan Selalu Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kita Tenang Dalam Menghadapi Berbagai Masalah Hidup Apakah Perkara Itu Baik Apakah Perkara Itu Sifat Musibah Atau Balak Kalau Baik Kita Tenang Kalau Kami Baik Balak Musibah Tenang Kenapa Dia Bisa Tenang Karena Ada Rojak Balak Zohir Tapi Bagi Orang Yang Dekat Kepada Allah Balak Itu Menjadilah Seharap Bagi Dia Untuk Apa Untuk Berharap Balasan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Seseorang Tidak Akan Dekat Kepada Allah Sebelum Nikmat Dan Balak Di Dalam Hatinya Dia Pandang Dengan Pandangan Yang Sabu Dari 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 Allah Dari 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 Siapa Datangkan Musibah Tidak Ini Supaya Kita Tenang Hadapi Masalah Dalam Bidu Ada Yang Tanya Jadi Ustaz Dua Ikut Mana Yang Lebih Penting Mana Yang Lebih Kutama Antara Aut Dengan Wanda Antara Takut Dengan Harap Kira Kira Mana Yang Lebih Penting Kedua Duanya Penting Nah Tapi Dasar Manusia Ini Nyekel Nak Dapet Dula Masih Nak Minta Jawab Kira Kira Kau Dengan Ronja Ini Antara Takut Dengan Harap Mana Yang Lebih Penting Mana Yang Harus Kita Utamakan Sampu Tidak Baca Ustaz Aku Nak Minta Jawab Mana Yang Lebih Utama Sekarang Anak Manu Enti Lapar Apa Enti Harus Jawab Siapa yang Lapar Tunjuk tangan Pagi Hah Tunjuk tangan Dapat Tidak 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 Lapar Alhamdulillah Alas 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 Siapa yang Halus Tunjuk tangan Anak Anak Kamu Pernah Makan Lodi Pernah Oh Bukan Pernah Lagi Pernah Makan Lodi Kemudian Habis Makan Roti Atau Tidak Langsung Pengen Minum Sekarang Kano Nanya Kamu Kano Sekalian Kiro Kiro Mano Yang Lebih Penting Roti Atau Banyak Minum Biar Penjelasan Ini Masuk Bisa Diterima Kadang 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 Minjem Adi Wala Penurusan Hati Masih 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 Yang mana Yang Lebih Penting Makan Roti Atau Minum Banyak dua-duanya dua-duanya penting sama baik kalau seandainya kamu lemah badan sehat aku lemah banyak duit badan banyak penyakit ayo jawab pasti gendah kamu dua-duanya kan badan sehat duit lemah baik itu gendah badan sehat duit duit banyak kalau hajat sampai pacaan dibeli maksudnya itu pacaan dibeli itu pacaan ibadat segala kebaikan itu bahas kasarnya beli surga padahal surga tidak dijual itu jawaban gitu sama lah dengan kamu yang mana yang kamu penting makan loti yang meminum banyak kamu pasti jawab aduh itulah tanduknya kamu itu manusia masih waras khabak temanjaba Terima kasih.